Intro Puluhan anak-anak dan remaja yang ada di sekitar kawasan Bukit Gado-Gado Kota Padang antusias mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bukit Gado-Gado mendatangkan relawan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak dan remaja untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka karena tinggal di kawasan wisata. Belajar bahasa Inggris gratis ini digelar di lapangan terbuka dengan menggunakan terpal. Ketua Pusat Informasi dan Konseling Bukit Gado-Gado Destiawati menjelaskan kegiatan belajar bahasa Inggris ini sudah tiga kali diadakan sejak dibentuk awal tahun 2020. Selain belajar bahasa Inggris, pihaknya juga memberikan penyuluhan narkoba terhadap remaja dan juga membuka kelas tahfiz. Ini kegiatan yang ketiga kali, kali ketiga pertemuan yang ketiga kali dan kegiatan ini kami mengundang relawan-rewan yang mau berpartisipasi di kegiatan kami. Kami penyuluhan nabza kepada seluruh remaja di Ketua Gado-Gado. Ini yang kedua sih, belajar bahasa Inggris. Dan kalau ada sih kegiatan yang lain itu sosial gitu. Ada kepanti, bagian sebagu. Saat ini kegiatan belajar bahasa Inggris gratis ini mendapat respon positif dari berbagai pihak termasuk badan perpustakaan yang mengirimkan buku bacaan untuk anak-anak ke daerah tersebut. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.